Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ketemu lagi di channel saya Nah kali ini saya akan Membahas tentang Laskarbit Dan ini adalah Laskarbit Nah kita lihat di videonya Apa perbedaan Laskarbit Dan Laskarbit Yaitu dari Pengalasan dan juga bahannya itu Beda jauh Dan yang satu ini adalah Laskarbit kawan Dan Laskarbit tersebut itu membutuhkan Yaitu oksigen Dan Karbit Dan karbit yang diambil uapnya Jadi keluar ketika Kita bantikan dengan korapi Itu menyala seperti ini Karbitnya dan didorong Oleh oksigen Nah setelah itu ada blendernya Juga kawan blendernya seperti Itu ya Di Lain Cara penggunaan juga lain Disitu ada Di blender ada setelan dan Setelan angin dan Pengeluaran karbit juga Dan untuk hasilnya sendiri Juga beda Nah kita juga lihat Nah itu Kalau Laskarbit itu beda Bedanya dari Pakannya biasanya langsung ya Dan kita untuk Laskarbitnya sendiri Itu Sendiri-sendiri Laskar Blendernya sendiri Dan pakan Pakan untuk Laskarbitnya itu sendiri Yaitu kawat ini ya Nah kita lihat Itu adalah kawat ya Ya Termasuk juga Kawat-kawat jemuran itu Biasanya yang kita pakai Untuk Pakan Laskarbit tersebut Dan kita lihat Hasilnya Laskarbit Nah Coba dilihat itu Hasilnya lebih halus Ketika kita Pakai Laskarbit Nah Intinya Laskarbit itu Biasanya kita pakai Yang tipis-tipis Bahan plat yang tipis Atau Maksudnya ya Satu Milian itu Masih kuat ya Kita pakai Laskarbit Seperti ini Hasilnya itu Lebih rapi Dan Bagus Nah Itu Biasanya yang tipis-tipis Seperti ini Wajib kita pakai Laskarbit Seperti ini Dan biasanya Kalau Hulu Itu biasanya Kita pakai Laskarbit Karena apa Untuk Sudah kebiasaan Itu pakai Sudah pakai Laskarbit Dan juga Hapinya tidak banyak Dan untuk Laskarbit Seperti ini Itu khusus Seperti plat Yang tipis-tipis Dan ini Bipa-bipa Seperti ini Juga bisa Untuk di Laskarbit Sebenarnya Untuk di Laskarbit Laskarbit Itu juga bisa Tapi Kita lebih Jangan sering Atau pakai Laskarbit Seperti ini Apabila Bidangnya Dan Itu Agak tipis Makanya Kita pakai Laskarbit Seperti ini Berbedaan Dan fungsinya Itu sendiri-sendiri Kawan Laskarbit Sama Laskarbit Dan Kalau Ini Mending kita Pakai Laskarbit Seperti ini Lebih bagus Lebih baik Juga Kalau Biasanya Kita Kalau pakai Laskarbit Laskarbit Itu Untuk Bahan-bahan Yang tebal Seperti Sasis Atau Pangkon Pangkon Itu Biasanya Kita Pakai Laskarbit Dan Untuk Seperti ini Kita Biasa Pakai Laskarbit Itu Biasanya Dipakai Tengki Motor Atau Tengki Mobil Kita Pakai Laskarbit Seperti ini Soalnya Tidak Gampang Bojol Juga Dan Gampang Menutupnya Dan Lebih kuat Untuk Pakai Laskarbit Tengki Biasanya Kawan Dan Harus Diingat Kalau pakai Tengki Itu Biasanya Laskarbit Seperti ini Cukup Sekian Di video Kali ini Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh